Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah jam tangan bermerek Michael Kors Ini punya adik saya, kendalanya yaitu tidak mau menyala ya, walaupun sudah dicas tidak mau menyala Dan ini jamnya yang datang hanya unitnya saja tanpa charger ya, karena dia lupa membawanya Dan pada saat saya terima ini sudah terbuka Dan memang saya lihat di Youtube, ini memang penyakit dari jam merek-merek seperti ini ya, dan fosil ya, Michael Kors dan fosil Untuk belakangnya ini gampang sekali terbuka Ini untuk membukanya mudah sekali ya, jika tutup belakangnya belum terbuka bisa menggunakan hair dryer Dipanaskan dulu, kemudian bisa dicongkel ya Karena disini tidak ada menggunakan baut, ataupun cantolan-cantolan lainnya Jadi hanya murni menggunakan lem saja Kemudian hati-hati ketika menarik casing belakang ini, ada satu konektor ya, jangan sampai putus Jadi ketika melepasnya pelan-pelan saja, kemudian dilepas dulu konektor, baru bisa diangkat ya Kemudian disini ada tiga konektor lagi, yang ini satu, dan yang ini dua digabung menjadi satu ya Jadi untuk pemeriksaan ini, saya akan mulai dari sumber powernya dulu Seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya ya Jadi untuk perangkat elektronik, yang pertama harus kita periksa yaitu sumber powernya ya teman-teman Oke bisa kita lihat ini baterainya ya Sebenarnya ini tadi sudah saya buka sekali Dan pada bagian baterai ini sebenarnya ada lemnya ya Dan ini sudah saya bersihkan Jadi yang akan saya cek pertama yaitu baterainya ini ya Saya gunakan avometer digital Jika menggunakan avometer analog, silakan diarahkan ke voltase DC ya Untungnya di baterai ini ada tertulis kutubnya Yang sebelah kiri positif dan yang kanan negatif ya Tidak ada tegangan, berarti ini kerusakan bisa jadi antara dua pilihan Yang pertama baterainya rusak dan yang satu lagi dari sistem chargernya yang tidak mau ngecas baterai Jadi karena chargernya tidak di bawah, maka saya akan mencoba ngecas baterai ini Walaupun sudah 0V, mudah-mudahan bisa berhasil ya teman-teman Untuk pergantian baterai ini agak susah ya Karena ini menggunakan 3,8V Sedangkan yang beredar di pasaran itu kebanyakan 3,7V Maksimalnya 4,2V Sedangkan ini maksimalnya 4,35V 3V tidak ada arus yang masuk Saya naikkan ke 4,3V Ada masuk 1A tapi sepertinya short Oh bukan short ya teman-teman Kalau short, saya coba short Tegangan turun Ini sedang ngecas ya Itu bisa terlihat 0,9A Kita cek dulu apakah sudah ada tegangan apa belum Sudah muncul ya teman-teman Jadi jika kasus seperti ini harus dicas dulu baterainya Dan kita akan menyolder kabel jumper saja ya Jadi saya akan menjumper kabelnya disini untuk kutub negatif Dan disini untuk kutub positifnya ya teman-teman Jadi akan saya kerok dulu Lapisannya Ini untuk lapisannya sudah terkupas ya Bisa tinggal kita solder timah kesini Ini saya gunakan timah cair ya Supaya timahnya tidak berlebihan Dan lebih mudah juga ya Oke sekarang tinggal kita pasang kabel jumpernya Ini tidak permanen ya Nanti dilepas lagi setelah baterainya penuh ya Untuk pengecasan manual saya set di 4V saja ya Biar aman Bisa dilihat ya teman-teman Arus yang masuk 0,45A Dan kita akan tunggu saja sampai baterainya penuh ya Oke untuk baterainya sudah penuh di 4V Karena ini arusnya juga sudah berhenti Nah sudah di 3,9V ya teman-teman Sekarang saya akan lepas kembali kabel jumpernya ya Tidak menyala juga eh Tau saya yang tidak tahu cara menyalakannya Oke jadi setelah saya otak atik Jujur saja saya tidak tahu bagaimana jam ini ketika menyala ya Saya tidak pernah melihat jam ini menyala Dan cara menyalakannya juga saya tidak tahu Tapi tadi saya bisa menyalakan Dengan cara saya suntik tegangan ke jalur pengecasan Ini di 4,4V Kita lihat tadi vibratornya ya Dan langsung menyala Ini harus kita biarkan dulu karena Karena agak lelet ya Kalau misalnya kita tekan-tekan disini Dia mengganggu sistemnya loading Saya tidak tahu mengenai menu-menunya di dalam Karena baru pertama kali melihat ini Baterai 43% ya teman-teman Jadi menurut analisa saya Jam ini kenapa bisa mati total Di awali karena kendurnya tutup belakang dari jam ini Karena di tutup belakang ini terdapat konektor ya Konektor chargernya Yang terhubung ke jalur charger ini Ada 2 pin ya bisa dilihat Ini teman-teman ya Jadi ketika dia kendor Dan si usernya melakukan pengecasan Dan itu karena tutupnya kendor Jadi arusnya tidak masuk ya teman-teman Sehingga si user mungkin setelah ngecas Dia lihat tidak masuk Dan dia menganggap jamnya rusak ya Dan untuk baterai litium itu Jika dibiarkan pada perangkat Untuk waktu yang lama Dia akan terkuras secara terus-menerus ya Sehingga voltasenya 0 Jadi mungkin buat teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama Harus dipastikan tutup belakangnya ini Rapat ya ke bodinya Untuk mudahnya Jadi Anda bisa menggunakan USB Doktor Kebetulan punya saya Saya lupa letakkan di mana Jadi saya lampirkan saja di layar ini Gambarnya seperti ini kira-kira Ini harganya murah ya Jadi untuk chargernya Anda hubungkan ke USB Doktor Kemudian dari situ bisa kita lihat Jika ada arus yang mengalir Maka akan kelihatan di layar USB Doktor tersebut Jika tidak ada arus yang mengalir Berarti ada masalah dengan casing belakangnya ya teman-teman Bisa jadi tidak rapat Atau kedua kaki pin ini Tidak terhubung ke jalur chargernya Mungkin itu yang harus diperhatikan Jika jam teman-teman mengalami kasus seperti ini Oke mungkin sekian dulu video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton